Intro Oke, selamat sore ya Ketika ada para viewer di channel Nari Surabaya Terima kasih kembali dengan saya, Tony Clement Oke, seperti biasa di awal pekan ya Di hari Senin ya Kita akan memberikan acara weekly outlook ya Bagaimana analisa pergerakan market dalam satu bukan ke depan ya Ini apa yang jadi penggerak ya Kemudian berita-berita apa saja yang harus menjadi perhatian teman-teman semua ya Kemudian level-level orang sistem dan support secara mingguan ya Ini tentunya akan membantu teman-teman Mungkin yang bergaya trading swing ya Satu mingguan ya Lebih dari satu hari ya Acara ini tentunya sangat-sangat memberikan informasi Dan support kepada teman-teman semua ya Jangan lupa, jangan dilewatkan Don't miss ya Acara weekly outlook ya Yang bisa teman-teman semua dapatkan di awal pekan ya Di hari Senin ya Oke, kita awali di pagi hari ini ya Hari Senin ya Kita awali di pasangan mata uang euro-dolar ya Di pasangan mata uang euro-dolar ya Kita lihat di sini pergerakan untuk euro ya Ini sempat mengalami penurunan ya Kita set up weekly ya Dan pagi ini sempat terkoreksi Naik ya Tapi kita juga perhatikan Jangan lupa Indikator EMA20 ya Ini sempat tertahan di sini ya Menjadi level Resistem ya Oke, kita lihat di sini Berita minggu ini ya Diperkirakan euro-dolar berpeluang tertekan ya Minggu ini Karena Bank Sentral Eropa Kemungkinan akan menghentinkan Kampanye kenaikan suku bunga Yang telah berlangsung lebih dari Tahun Di bulan September ya Setelah petunjuk dari Presiden Christine Legarde ya Ini kenaikan suku bunga ya Yang cukup agresif ya Di tahun ini Jadi efisif ya Selain itu data tenaga kerja Yang kuat dan signal hokis dari Gepet ya Membuat pasar Memposisikan diri Untuk suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi Berpeluang untuk Menopang Dolar Amerika Serikat ya Demikian perkiraan Untuk minggu ini Di mata wang euro ya Kemudian Teman-teman juga Notifikasi untuk Berita mingguan ya Berita ekonomi minggu ini ya Yaitu adalah Diawali di hari Senin ya Pukul 13.00 Ada berita dari Jerman ya Melaporkan PPI Kemudian Selanjutnya di hari Selasa Pukul 15.00 Ada laporan untuk Karena kon ya Dan kemudian Di hari Rabu 14.15 ya Ada dua berita Dari Perancis ya Ini melaporkan Laporan untuk Flash Manufaktur PMI Dan Flash Service PMI Kemudian 15 menit kemudian ya Ada berita Dari Jerman ya Yang juga akan melaporkan Laporan untuk Flash Manufaktur PMI Dan Flash Service PMI ya Kemudian 30 menit kemudian Tempatnya di Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Ada laporan untuk Flash Manufaktur PMI ya Dari Johnny Euro ya Ini Dileads bersamaan Kemudian Di hari Jumat ya Ada dua berita ya Jadi yang pertama Dari Jerman Melaporkan Laporan untuk Final GDP Di pukul 13.00 Kemudian Dilanjutkan Di pukul 15.00 Ada laporan Untuk Jerman Ivo Business Climate Ya Nah itulah Berita-berita Yang menjadi Penggerak ya Untuk Minggu ini Di matawang Euro Kemudian Kita lihat disini Untuk level kunci Minggu ini ya Karena tertekan ya Ini Euro Level kunci Untuk support pertama Ada di 1.0795 Kemudian support Yang kedua Di 1.0755 Ya Ini Dalam kondisi trend Turun ya Untuk matawang Euro Minggu ini Kemudian Kita lanjut Untuk pergerakan Di pasangan matawang Posterlink Dolar ya Posterlink Dolar Kita lihat disini Sempat Breakout ya Di Trendline Berisnya Kemudian Ada di atas Garis EMA 20 ya Mengindikasikan Bahwa ada Trend kenaikan Kemudian Didukung oleh Stokas Skilator ya Yang sudah Oversold ya Menunjukkan Cross Akan ada Ribbon Untuk Kenaikannya Dari segi Teknik Kita lihat disini Berita ya Posterlink Dolar Berpeluang Dalam Tekanan Minggu ini Dari fundamental Ini karena Meningkatnya Aksi Hindar Risiko Ditambah Dengan Imbal Hasil Obligasi Amerika Serikat Yang kuat Dan Kesulitan Ekonomi Yang terus Berlanjut Yang ada Di Tiongkok Faktor Lator ini Dapat Berkontribusi Untuk Memperkuat Kekuatan Greenback Dan Berpotensi Untuk Mempengaruhi Arah Kabel Secara Keseluruhan Selanjutnya Data Pasar Tenaga Kerja Yang kuat Dan Sinyal Haukis Dari The Fed Membuat Pasar Memposisikan Diri Untuk Suku Bunga Amerika Serikat Yang Lebih Tinggi Ini Berpeluang Untuk Menopang Dolar Amerika Serikat Kemudian Rilis Data Ekonomi Inggris Pekan Ini Diawali Di hari Selasa Pukul 13.00 Ada Laporan Public Ada Laporan CBI Industrial Order Expedition Kemudian Di hari Rabu Ada Dua Berita Di Pukul 15.30 Yaitu Adalah Laporan Flash Service PMI Dan Di Akhiri Di hari Kamis Pukul 17.00 Ada Laporan Untuk CBI Relays Selas Dan Untuk Level Kunci Minggu Ini Di Area Support Pertama Di 1.25 95 Dan Support Kedua Di 1.25 20 Itu adalah Level Kunci Untuk Osterling Kita lanjut Untuk Pergerakan Di Pasangan Mata Uang Dolar Yen Dolar Yen Sempat Mengalami Kenaikan Kembali Minggu Ini Setelah Dalam Tiga Pekan Terakhir Ini Sempat Terjadi Rally Kenaikan Untuk Yen Minggu Ini Diperkirakan Dolar Yen Berpeluang Untuk Menguat Karena Indeks Dolar Amerika Yang Bergerak Di Dekat Level Tertinggi Dua Bulan Pada Hari Kamis Setelah Notul Lapat Membiarkan Pintu Terbuka Untuk Kenaikan Cukup Bunga Dan Data Minggu Ini Mengindikasikan Ekonomi Amerika Seringat Yang Tangguh Para Para Investor Mengamati Sesama Yen Jepang Yang Menyentuh Level 145 Untuk Pertama Kalinya Dalam Sembilan Bulan Terakhir Di hari Jumat Lalu Melewati Sune Yang Memicu Intervensi Oleh Otoritas Jepang Pada Bulan September Oktober Di Tahun Lalu Membuka Peluang Untuk Intervensi Kembali Apakah Sama Seperti Tahun Lalu Di Level 145 Adanya Intervensi Kemudian Rilis Certa Ekonomi Jepang Penggerap Pekan Ini Yaitu BOJ Core CPI Yang Dirilis Di Selasa Pukul 12.00 Kemudian Dilanjutkan Rabu Pukul 7.30 Waktu Indonesia Barat Laporan Untuk Flash Pandofaktor PMI Kemudian Di Hari Rabu Pukul 6.30 Ada Tokyo Core CPI Dan Untuk Level Kunci Di Minggu Ini Yaitu Di Level Support 143 Poin 40 Kemudian Di 142 Poin 37 Itu Level Kunci Untuk Minggu Ini Kita Lanjut Untuk Pergerakan Di Pasangan Mata Uang Aussie Dolar Aussie Dolar Kita Perhatikan Di Sini Terjadi Trend Penurunan Ini Dalam Lima Pekan Teranggir Ini Kita Lihat Cukup Signifikan Penurunan Untuk Aussie Kita Lihat Disini Minggu Ini Fundamental Yang Memengaruhi Pergerakan Aussie Kekhawatiran Tentang Memburuknya Kondisi Ekonomi Di Negara Dengan Perekonomian Terbesar Kedua Di Dunia Yaitu Negara China Terus Menjadi Penghalang Bagi Mata Uang Dolar Australia Kekhawatiran Ini Dibicu Fakta Bahwa China Evergreen Group Salah Satu Pengembang Resid Terbesar Di Negara Tersebut Telah Mengajukan Perlindungan Dari Para Kreditur Di Pengadilan Kepangkrutan Amerika Serikat Kemudian Rilis Data Minggu Ini Untuk Matawang Aussie Dolar Yaitu Adalah Pergerakan Harga Komoditas Wiji Dan Tembaga Ini Menjadi Faktor Penggerak Untuk Matawang Aussie Kemudian Berita Hari Selasa Pukul 21.30 Ada Laporan CB Lending Index Dilanjutkan Di Hari Rabu Pukul 6 Waktu Indonesia Barat Yaitu Adalah Dua Berita Yaitu Flash Manufacturer PMI Dan Flash Service PMI Kemudian Untuk Level Kunci Minggu Ini Level Support Pertama Ada Di 0.6280 Dan Yang Kedua Di 0.6215 Demikian Untuk Review Pergerakan Market Untuk Mata Uang Forex Terhadap Mata Uang Dolar Amerika Serikat Atau Direct Currency Kita Lanjut Untuk Pergerakan Di Indeks Saham Kita Awali Di Indeks Saham Nikke Indeks Nikke Kita Perhatikan Mengalami Trend Penurunan Juga Walaupun Sempat Tertahan Di 31.426 Ini Kita Lihat Di Sini Dan Ada Peluang Untuk Rebound Kemudian Stokasi Koskelator Juga Memberikan Dukungan Untuk Kenaikan Dan Sempat Tertahan Di EMA 20 Ini Sebagai Level Support Kita Lihat Di Sini Untuk Minggu Ini Pergerakan Indeks Nikke Indeks Nikke Diperkirakan Berpeluang Turun Karena Saham-saham Global Terjebak Di Sekitar Level Terendah 2 bulan Karena Wall Street Dibuka Lebih Rendah Di Tengah Tingkat Ibal Amerika Serikat Yang Meloncak Mendekati Puncak 16 Tahun Karena Investor Bersiap Untuk Suku bunga Yang Lebih Tinggi Untuk Waktu Yang Lebih Lama Selain Itu Ekonomi Terbesar Kedua Di Dunia Telah Bergulat Dengan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid Yang Melambat Yang Diperburuk Oleh Perlemahan Di Sektor Properti Yang Penting Juga Membani Pasar Jadi Ada Peluang Untuk Koreksi Turun Kembali Di Waspadai Bila Breakout EMA 20 Ini Memicu Adanya Lanjutan Trend Penurunan Untuk Minggu Ini Kemudian Untuk Pergerakan Pekan Ini Yang Belum Dari Perhatian Yaitu Tentunya Dolar Yen Jepang Dan Data Ekonomi Jepang Pergerakan Pasar Rekuas Global Dan Juga Intervensi BOJ Yang Tidak Ketinggalan Yang Menjadi Penggerak Untuk Indeks Saham Nikke Minggu Ini Dan Untuk Level Kunci Minggu Ini Di Area Support Pertama Di 30.615 Dan Di Support Kedua Di 30.130 Ya Kita Lanjut Untuk Pergerakan Di Indeks Saham Hanseng Oke Di Indeks Hanseng Kita Perhatikan Di Sini Kembali Mengalami Penurunan Dalam 3 Pekan Terakhir Apakah Minggu Ini Akan Melanjutkan Penurunannya Kita Lihat Disini Fundamental Indeks Hanseng Berpeluang Tertekan Oleh Kekhawatiran Yang Dibicu Oleh Fakta Bahwa China Evergrade Group Salah Satu Pengembang Realistik Terbesar Di Negara Tersebut Telah Mengajukan Perlindungan Daripada Kreditur Di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat Jadi Di Perkirakan Dari Teknikal Juga Menunjukkan Adanya Trend Penurunan Teknikal Dan Fundamental Dan Untuk Level Kunci Minggu Ini Untuk Indeks Hanseng Ada Di Level Support Pertama Di 17.175 Dan Support Kedua Di 16.855 Oke Kita lanjut Untuk Komoditi Di Minggu ini Bagaimana Perkerakan Komoditi Gold Dan Oil Kita Kita Lihat Di Sini Dalam Pika Pekan Terakhir Ini Mengalami Penurunan Yang Cukup Signifikan Untuk Komoditi Gold Apakah Minggu Ini Akan Berlanjut Atau Akan Rebound Kita Lihat Disini Fundamental Mingguan Harga Mas Diperkirakan Bergerak Ke Level Terendah 5 Bulan Karena Kekhawatiran Asas Suku Bunga Amerika Serikat Yang Tinggi Membuat Pasar Logam Berada Di Bawah Tekanan Harga Berada Di Posisi Penurunan Mingguan Keempat Betul Karena Data Pasar Tenaga Kerja Yang Kuat Dan Sinyal Hokus Dari Federal Receive Membuat Pasar Memposisikan Diri Untuk Suku Bunga Yang Lebih Tinggi Dan Untuk Rilis Data Ekonomi Amerika Serikat Pekan Ini Yang Menjadi Perhatian Tentunya Yang Diawali Di Senin Pukul 21.00 Adalah Laporan Untuk Assetting Home Sales Kemudian Resmone Manufaktur Index Kemudian Dilanjutkan Di Hari Rabu Pukul 20.45 Ada Dua Berita Place Manufaktur PMI Dan Place Service PMI Kemudian Dilanjutkan Di Pukul 21.00 Ada Laporan New Home Sales Masih Hari Yang Sama Di Hari Rabu Kemudian Di Hari Kamis Ada Tiga Berita Yaitu Di Pukul 19.30 Employment Claim Cor Durable Good Order Durable Good Order Dan Jackson Hall Symposium Dirilis Dengan Waktu Yang Sengtatif Ini Semua Dirilis Di Pukul 19.30 Durable Good Order Kemudian Di Akhiri Di Pekan Ini Dengan Hari Jumat Pukul 21.00 Adalah Customer Sentiment Kemudian Juga Jackson Hall Symposium Dengan Waktu Yang Masih Tentatif Untuk Level Kunci Di Minggu Ini Di Level 1870 Kemudian Untuk Level Kedua Di 1853 Dan Untuk Level Resisten Pertama Di 1983 Kemudian Yang Kedua Ada Di 1917 2017 Itu Level Kunci Untuk Komoditi Gold Pekan Ini Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Komoditi Oil Untuk Komoditi Oil Kita Perhatikan Di Sini Minggu Lalu Sempat Terkoreksi Turun Setelah Terjadi Rally Kenaikan Dan Sempat Mencapai Puncaknya Untuk Oil Ada Di Level 84.75 Bagaimana Pergerakan Minggu Ini Minggu Ini Diperkirakan Harga Minya Berpeluang Bergerak Turun Di Tengah Kekhawatiran Bahwa Perlambatan Pemulihan Ekonomi China Akan Menekan Permintaan Di Masa Depan Dari Importer Terbesar Di Dunia China Ekonomi Terbesar Kedua Di Dunia Telah Bergulat Dengan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid Yang Melambat Yang Diperburuk Oleh Pelemahan Di Sektor Properti Yang Cukup Penting Hal Ini Menimbulkan Kekhawatiran Bahwa Aktivitas Ekonomi Yang Lebih Rendah Ini Akan Menekan Permintaan Minyak Mentah Dari Negara Yang Maksud Untuk Mengambil Banyak Kelonggaran Yang Dihasilkan Oleh Kebijakan Moneter Ketat Yang Ada Di Barat Untuk Level-level Kunci Minggu Ini Sebelumnya Seperti Biasa Untuk News Berita Tetap Ada Tiga Berita Yaitu Laporan Untuk Crude Oil Inventory Dari API Rabu Pukul 4.30 Waktu Indonesia Barat Dilanjutkan Malam Hari Crude Oil Inventory Dari EIA Pukul Hari Yang Sama Rabu Di Pukul 21.30 Waktu Indonesia Barat Kemudian Diakhiri Diakhir Pekan Aktivitas Serik Dari Beker Hats Yaitu Hari-hari Sabtu Pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat Dan Untuk Level Kunci Di Minggu Ini Ada Di Level Support Pertama 78.55 Dolar Per barrel Kemudian Selanjutnya Yang kedua Di 76.95 Demikian Untuk Review Pergerakan Weekly Outlook Di Minggu Ini Di Edisi Tanggal 21 Sampai 25 Agustus 2025 Jadi Jangan Lewatkan Tentunya Setiap Minggunya Di Hari Senin Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Secara Mingguan Dalam Acara Weekly Outlook Oke Sebelum Saya Agiri Saya Akan Memberikan Summary Untuk Minggu Ini Yaitu Yang Pertama Signal Bullish Dari The Fed Berpeluang Masih Membebani Harga Mas Kemudian Memburuknya Pertumbuhan Ekonomi China Berpeluang Untuk Membebani Harga Minyak Kemudian Potensi ECB Yang Menghentikan Kenaikan Suku Bunga Berpeluang Untuk Menekan Turun Euro Dolar Aksi Hindar Aset Risiko Berpeluang Untuk Menekan Turun Post Link Dollar Dan Juga Outlook Hawkins The Fed Berpeluang Untuk Memicu Kenaikan Dollar Yen Kemudian Kekuatiran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi China Ini Tentunya Berpeluang Untuk Menekan Turun Aussie Dollar Kemudian Untuk Indeks Saham Melemahnya Wall Street Dan Kewasaran Di China Berpeluang Untuk Membebani Indeks Nikkei Dan Hansen Demikian Untuk Review Minggu Ini Weekly Outlook Periode Tanggal 21 Sampai 25 Agustus 2023 Semoga Bisa Membantu Teman-teman Semua Di dalam Bertrading Minggu Ini Semoga Lebih Maksimal Lebih Mudah Lebih Bisa Menghasilkan Peluang-peluang Keuntungan Dan Tentunya Stay tuned Terus Di channel Kita Hanya Di Monek Surabaya Di Acara Weekly Outlook Oke Saya Sonny Klement Sampai Ketemu Kembali Minggu Depan Di Acara Yang Sama Weekly Outlook Untuk Memberikan Support Teman-teman Semua Menjadikan Trading Menjadi Semudah Sampai Ketemu Kembali